hai 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 oke bisnis lahir Rahmanirohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Mas Jirhan apa kabar walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu kabar baik nih Bu moderator Mbak Ain Nazia Rahman lagi di mana ini Mas ini lagi posisi di Malang karena masih kuliah juga di mana penelitian skripsi yang masih sekarang tidurnya Aduh kalau ngomongin skripsi ini panjang kali ya ceritanya emang semester-semester tua nih skripsi ini penting banget cuman ya dikit-dikit lah dikerjain masih fokus jadi aktivis enggak biasa aja loh oke jadi teman-teman Mas Jirhan ini adalah anggota divisi dari kaderisasi dan internal yang sangat luar biasa makanya kita pilih untuk menjadi narasumber pada bercakap kali ini jadi Mas kali ini episode bercakap yang pertama temanya itu adalah social club and public speaking saya kira ini tuh temanya sangat cocok banget dengan narasumbernya Mas Jirhan sejauh sependek selama itu Mas Jirhan ini punya jejak rekam yang cukup baik ketika rapat atau kegiatan itu yang mantap banget pokoknya nanti kita mau sharing sharing ke teman-teman gimana sih tips and tricknya punya public speaking yang bagus oke kita lanjut langsung aja ke pertanyaan yang pertama siap-siap ya kan jadi gini Mas bahwa setiap orang kan pasti punya definisi sendiri ya terkait public speaking itu kayak apa kalau Mas Jirhan sendiri tuh definisi public speaking kayak gimana public speaking kalau ngomongin public speaking nih biasanya memang yang ada di benak kita adalah ngomong di depan umum namanya kan public dan speaking gitu kan ngomong di depan umum sebenarnya kalau menurut saya pribadi ngomong di depan umum tuh banyak macamnya kayak ada pidato terus juga berdiskusi di forum diskusi atau di forum-forum kecil pun itu juga merupakan salah satu public speaking itu jadi kalau menurut saya pribadi ketika kita mengeluarkan pendapat apapun itu entah itu opini maupun fakta dan lain sebagainya itu juga merupakan salah satu bentuk kita untuk melatih public speaking jadi public speaking ya bukan hanya ngomong depan umum aja sebenarnya ya ngomong di entah ngomong ngomong sendiri-sendiri gitu ibaratnya kayak kita belajar gimana sih cara pidato terus cara yang lainnya itu juga merupakan sebuah public speaking kalau menurut saya pengertian yang sangat luar biasa oke lanjut ke yang kedua ini mas kalau menurut Najirhan itu sosial club itu kayak gimana apa definisiannya menurut Najirhan sosial club sebenarnya disini masih saya juga masih belajar ya terkait sosial club ini apakah yang memang ini kan kalau kita artikan sosial club ini sebuah perkumpulan sosial yang mana memang perkumpulan sosialnya ini apakah memang sebuah organisasika ataukah sebuah keluarga ataukah hanya memang perkumpulan sosial gitu cuman kalau menurut saya pribadi disini saya mendefinisikan sosial club sebagai sebuah perkumpulan atau dalam artian disini karena memang kan kita lagi dalam sebuah organisasi tentunya di Ika Hematika jadi memang sosial club ini kalau saya artikan itu merupakan sebuah organisasi yang memang bergeraknya juga di ranah sosial tapi sebenarnya ranah sosial itu bukan hanya terkait pengabdian dan lain sebagainya ya karena memang di organisasi pun ya kita bersosialisasi atau bersosial dalam artian kita menyapa teman-teman organisasi terus juga berkomunikasi baik dengan teman-teman seorang juga merupakan salah satu bentuk upaya kita untuk bersosial atau ibaratnya ya berkomunikasilah dengan teman-teman seorganisasi gitu ya mungkin menurut Ainun gimana nih kalau sosial club versinya Ainun gitu ya kurang lebih kayak sama kayak Mas Dirhan sih kayak gitu juga gitu oke boleh-boleh satu pemikiran juga sebenarnya juga masih bingung sosial club tuh kayak ya gimana komunitas kah atau cuma teman sepergaulan atau teman main atau gimana belum tau juga makanya ini tanya-tanya ke arah sumber yang sangat luar biasa sebenarnya kalau terkait kayak teman biasa atau yang lain-lain sebagainya ini kan memang kalau kita lihat secara definisi kan kelompok ya kelompok itu ya paling gak mungkin kan kalau kelompok itu sendirian atau satu orang aja dua sampai tiga orang itu juga sudah termasuk kelompok dan bahkan kalau menurut saya pribadi kayak kita punya geng kita punya apa namanya ya perkumpulan ya teman-teman kita sendiri nah itu juga merupakan sebuah club sosial gitu yang mana memang itu perkumpulan yang membahas mengenai sosial atau ibaratnya kehidupan sehari-hari aja gitu itu juga penting sih buat mengembangkan skill public speaking kita gitu karena dengan banyaknya kita ketemu sama orang banyaknya kita interaksi sama orang maka banyak juga nantinya kata-kata atau ibaratnya kosa-kata yang kita dapat tuh makin banyak sehingga ketika public speaking kita juga bisa mengeluarkan kata-kata tersebut gitu oh gitu sebenarnya itu tadi masuk jawaban di pertanyaan saya selanjutnya yakni mengenai keterkaitan antara public speaking dan juga sosial tapi tadi sudah dijelaskan sedikit sama Mas Jirhan mungkin ada lagi Mas tambahannya ya memang kalau keterkaitan antara public speaking dan sosial club ini sebenarnya bukan suatu hal yang wajib banget kamu sosial club jadi gini meskipun kamu sosial club atau dalam artian kamu masuk organisasi dan sebagainya belum tentu juga public speaking kamu itu bagus pun dengan public speaking kamu bagus bukan berarti kamu tuh aktif juga di organisasi tapi biasanya memang anak-anak organisasi itu public speakingnya bagus bisa kita lihat biasanya di pemerintahan ataupun di ya kita lihat di universitas-universitas itu kan pasti yang banyak berbicara itu anak-anak organisasi meskipun sebenarnya tanpa mengikuti organisasi kita juga bisa mengembangkan public speaking kita caranya dengan apa? misal kita berpidato atau presentasi atau mungkin lomba-lomba nah itu juga merupakan salah satu cara untuk melatih public speaking kita cuman biasanya memang di dalam kehidupan kemahasiswaan atau di universitas ini biasanya public speaking bisa kita dapatkan dengan cara mengikuti sebuah organisasi atau sosial club gitu jadi mungkin keterkaitan antara sosial club dan public speaking bisa kita lihat disitu cuman yang perlu ditekankan meskipun kita ikut sosial club belum tentu kita bisa public speaking dan ketika kita public speaking juga belum tentu itu karena sosial club tapi itu biasanya berjalan seiringnya tinggal bagaimana kita yang berada di posisi tersebut gitu jadi kayak bisa disimpulkan sosial club itu mendukung public speaking kemampuan public speaking kita ya gitu ya mas benar jadi lebih baik ikut komunitas atau organisasi biar kemampuan public speaking kita makin terlatih kayak gitu mas iya bukan hanya public speaking pastinya yang kita dapat kalau kita ikut sosial atau organisasi jadi banyak pastinya hal-hal positif lainnya yang bisa kita dapatkan tapi salah satunya yang paling penting sih public speaking gitu sih mas soalnya kayak sekarang itu hampir dominan semua bidang itu membutuhkan yang namanya public speaking bener gak sih mas? iya karena memang kalau kita lihat di universitas sekarang atau dalam artian apa sekarang kan lagi banyak nih program-program atau kayak kampus merdeka gitu kan yang mana memang kampus merdeka yang dicanangkan oleh pemerintah itu kita langsung terjun kepada masyarakat gitu jadi sedikit cerita saya juga ikut programnya pemerintah di program kampus mengajar nah karena saya ikut organisasi terus ketika kita apa namanya ya dihadapkan oleh ibaratnya bukan mahasiswa guru-guru murid-murid dan lain sebagainya kita tuh gak panik gitu dalam artian kita udah sering menemukan ini di organisasi sehingga kita ya biasa aja gitu untuk menanggapinya ibaratnya udah biasa lah oh ternyata kayak gini dan itu benar-benar terasa banget bahwasannya social club atau ibaratnya perkumpulan atau organisasi ini sangat penting buat kita nantinya menjalani di kehidupan sehari-hari gitu luar biasa ternyata pengalamannya terus kan kalau ada social club pasti ada juga orang yang namanya anti social club nah itu tuh gimana mas apakah orang yang anti social club itu juga akan mempengaruhi kecakapannya ketika public speakingnya di kehidupan sosialnya dia oke bagaimana kalau anti social terus dampaknya dia ke public speakingnya seperti apa gitu ya sebenarnya seperti yang saya ungkapkan di awal tadi bahwasannya memang meskipun kita gak ikut organisasi sebenarnya kita juga bisa mengembangkan public speaking kita jadi ibaratnya meskipun kamu anti sosial atau gak bisa berbau dengan orang lain ya tetap aja kamu tuh bisa mengembangkan public speaking kamu lewat apa lewat presentasi terus lewat berpidato ataupun hal-hal yang lainnya yang memang itu bisa kalian dapat di luar organisasi misal kan kalau presentasi atau berpidato itu bisa kita dapatkan di ruang kelas cuman memang yang ditekankan apabila kita hanya mengandalkan materi perkuliahan saja atau dalam artian tugas dan sebagainya itu sangat kurang apalagi kita kan mahasiswa ya emang banget kalau misal jadi mahasiswa yang notabene-nya hanya 4 tahun itu hanya menjadi ibaratnya fokusnya di kuliah aja di sosial blog atau organisasinya ini dia tidak mengikuti itu emang banget gitu karena sepengalaman saya 3 tahun di organisasi ini hampir 4 tahun juga ini benar-benar banyak banget manfaatnya karena memang di awal saya pas sekolah saya gak pernah mengikuti organisasi sehingga ketika kuliah ini menjadi titik balik saya oh ternyata organisasi ini penting juga buat saya untuk mengembangkan soft skill terkait menenjemen anggota, menenjemen waktu, bahkan juga terkait public speaking seperti ini ya ya betul jadi kayak gitu teman-teman lanjut mas pertanyaan selanjutnya itu gimana cara mas Dirhan pribadi itu untuk melatih public speakingnya mas Dirhan dan bagaimana cara melatih kelugasan mas Dirhan ketika berbicara di depan umum ya gimana caranya melatih public speaking itu ya akhirnya ya ya kalau cara saya sendiri ya versi saya sendiri memang untuk melatih public speaking kita tuh perlu lawan bicara lawan bicara itu kita dapat gimana kalau saya sendiri saya dapat di organisasi jadi saya awal Mabah ini memang tidak ikut organisasi cuman akhirnya saya tergugah untuk mengikuti organisasi karena saya pikir di mahasiswa namanya juga mahasiswa bukan siswa lagi gitu nah ini sudah seharusnya kita apa ya berbuat berbeda lah apa yang membedakan kita dengan siswa atau anak-anak sekolahan ya itu dengan prinsip yang seperti itu atau pemikiran seperti itu akhirnya saya mengikuti organisasi jadi cara saya adalah untuk meningkatkan public speaking saya lewat organisasi lewat lawan-lawan bicara saya di organisasi jadi memang dari awal Mabah saya mengikuti dua organisasi baik itu di ekstra kampus maupun di ekstra kampus saya mengikuti organisasi setelah itu saya lanjut juga di dua organisasi tersebut dan Alhamdulillahnya saya dipilih jadi ketua umum ketika itu di himpunan mahasiswa jurusan matematika faktor UM nah itu ya dari situ udah mulai wah ketika saya menjadi ketua umum saya harus memperlancar public speaking saya akhirnya saya ikut Ika Himatika terus saya ikut organisasi-organisasi yang lain dan bertemu orang-orang baru yang mana interaksinya pun nanti akan baru dan itu nanti bisa membuat kita ibaratnya apa ya menyesuaikan interaksi kita jadi itu juga salah satu bentuk untuk mengembangkan soft skill kita di bidang public speaking karena di public speaking kita juga harus bisa menyesuaikan lawan bicara kita itu seperti apa gitu sehingga cara saya ya dengan cara mengikuti organisasi tapi tak lupa yang tidak kalah penting yaitu membaca buku entah itu buku apapun itu sangat penting untuk kita baca gitu dan untuk sekarang sih saya lagi baca buku mengenai gerakan mahasiswa gitu isinya ya lumayan tipis-tipis lah cuman memang belum khasam aja jadi hobinya selain punya bakat public speaking hobinya juga hobi baca mas ya bukunya enggak juga sih sedikit-sedikit aja oke jadi kalau menurut Mas Dihan tipsnya caranya melatih public speaking itu ikut organisasi atau butuh lawan bicara ketika ngomong dan juga banyak sumber pengetahuan gitu ya mas ya biar enggak asal ngomong kayak ini oke lanjut Mas ke pertanyaan selanjutnya pernah enggak sih ketika Mas Dihan itu ngomong di depan um itu kok ada ada rasa bersalah kayak gitu mungkin salah ngomong itu pasti sih pasti sih kalau biasanya ya kayak di forum ini aja meskipun sudah ikut organisasi dan lain sebagainya tetap gugup gitu tetap mempersiapkan kira-kira apa ya yang mau ditanyain kira-kira apa yang harus saya pelajari itu benar-benar harus apa ya harus kita persiapkan sebelum kita maju atau mengemukakan pendapat kita gitu jadi ya itu tetap ada cuman gimana caranya kita untuk menanggulangi atau ibaratnya memperkecil kesalahan kita berbicara atau lain sebagainya yang pasti pertama kita harus mempersiapkan diri kita sendiri entah itu mental kita itu penting banget kayak ibaratnya gugup itu pasti cuman jika kita sudah siap ya mau gak mau ya sudah cuman memang untuk mempersiapkan itu ada banyak macamnya sebenarnya ada yang memang dia public speaking menggunakan narasi atau tekstual gitu jadi dia sudah menulis apa-apa saja yang ingin dia bicarakan cuman yang dia tulis itu benar-benar kayak ekspidato terus ada juga yang memang dia mempersiapkan secara spontan dalam artian apa yang ada di pikiran dia ya sudah itu dikeluarkan oleh dia terus ada juga yang memang dia mempersiapkan kayak ibaratnya notes-notes kecil atau ibaratnya catatan-catatan apa-apa saja yang ingin dia bicarakan nah itu ada berbagai macam cara untuk meminimalisir kita salah berucap apabila entah itu jadi materi ataupun bercakap di depan umum cuman kalau sudah terlanjur ya kita harus mengklarifikasi ucapan-ucapan tersebut dengan yang rasionalisasi yang jelas juga penjelasan yang jelas cuman ya kesalahan itu pasti udah biasa terjadi lah karena kan itu manusiawi ya jadi ya santai aja ini kan ini gak pernah merasa menyesal kalau salah ngomong gitu menyesal itu pasti sih ya karena kan kalau penyesalan kan emang datangnya terlambat ya kalau di awal kan namanya pendaftaran jadi menyesal itu pasti cuman karena memang sudah terjadi dan sudah tidak bisa diulangi ya mau gimana lagi bisa dibuat sebagai bahan evaluasi lah untuk kita ke depannya mau seperti apa atau apa yang ingin kita perbaiki pelajar dari kesalahan itu emang bener-bener yang paling mantap iya setuju nah melanjutkan tadi kan masih ada hubungannya katanya mas Jidhan itu pasti butuh persiapan sebelum ngomong kayak mentalnya kayak gitu nah kan ada nih orang yang berpendapat kalau rasa percaya diri itu sangat berkaitan dengan kemampuan public speaking itu menurut mas Jidhan itu kayak gimana bahasa sebenarnya itu kalau menurut saya benar sih tapi sesuai dengan apa ya ibaratnya dikembalikan ke orangnya masing-masing kadang ada orang tuh dia yang gak percaya diri padahal kemampuan public speaking atau dalam ibaratnya menyiapkan materinya dia kayak bacaannya terus juga pengetahuannya itu luas tapi kadang ada orang yang tidak percaya diri ataupun sebaliknya ada yang dia percaya diri kayak ibaratnya aku bisa nih ngomong depan umum cuman ya omongannya hanya omongan belakai maksudnya tidak ada yang berbobot itu juga ada jadi sebenarnya dua hal itu memang gak bisa dipungkiri kadang ada yang dia berani tapi juga kurang persiapan kadang ada yang sudah punya persiapan tapi dia kurang berani caranya gimana caranya ya harus banyak-banyak jam terbang dan juga ibaratnya harus itu tadi sih kayak ke awal kita harus ikut sosial klub atau berinteraksi dengan sesama atau punya lawan bicara kalau gak punya lawan bicara biasanya ngomong di depan cermin kayak gitu gimana mas biar tambah pede itu kan biasanya latihan dulu depan cermin kan gak ada lawan bicaranya itu kayak menurut mas Janu kayak gimana kalau ngomong depan cermin kayak gitu itu juga bisa sih sebenarnya cuman pengalaman saya saya juga pernah tuh nyoba-nyobaan kayak waktu SD SMP SMA ikut-ikut membah baca puisi baca pidato itu belum punya teman diskusi atau dalam artian gak punya orang yang saya ajak bicara sehingga itu saya lakukan depan cermin ngeliatin musnah saya sendiri ngeliatin cara saya bicara itu ya memang itu juga bisa tapi dampaknya ya membangun rasa percayaan ini pasti ada cuman ketika di hadapan umum pasti demam panggung ibaratnya kayak yang aduh aku tadi gimana ya terus itu gak seperti yang saya hafalkan tadi itu ya proses sih sebenarnya tergantung rasa kita cuman ya itu juga pasti dicoba ngomong-ngomong sendiri jawab-jawab sendiri Aynun sering kayak gitu atau Aynun sudah punya teman ngobrol nih teman bicara ini temannya Mas Jidhan sekarang siap-siap siap-siap ajari saya mas kayak ilmunya Mas Jidhan lebih banyak daripada saya saya kayaknya saya ini yang belajar sama Aynun Masya Allah jangan-jangan saya masih sedikit ilmunya ya sama-sama belajar terus ini nyambung lagi dengan kepercayaan diri Mas Jidhan sendiri ini pernah gak sih merasa punya kecemasan dalam public speaking oke melanjutnya pertanyaan tadi tadi sudah sempat disinggung sama Mas Jidhan terkait bicara yang omong kosong nah menurut Mas Jidhan sendiri ini bagaimana berbicara cerdas dan bukan omong kosong itu kayak gimana Mas Jidhan berbicara berbicara cerdas dan bukan omong kosong pastinya ya kalau kita sebagai mahasiswa pastinya kan mahasiswa ini mempunyai peran banyak ya salah satunya kayak agent of saying social control dan lain sebagainya jadi ketika kita public speaking pastinya kita harus memperhatikan fungsi-fungsi mahasiswa tersebut dan harian apa ketika kita melakukan public speaking kita juga harus melihat situasi dan kondisinya misalnya kita mau public speaking masalah apa masalah isu adanya pemilihan umum atau apa yang lain sebagainya nah itu kita harus mengkaji dulu dalam artian kita harus tahu oh ini permasalahannya apa sih supaya apa supaya nantinya ketika kita berbicara di depan umum atau mengeluarkan opini maupun pendapat kita pendapat yang kita keluarkan itu tidak serta-merta hanya opini belaka tapi ada juga bersumber ibaratnya seperti itu sehingga nantinya ucapan kita itu tidak hanya sebatas omong belaka dan sebagainya intinya adalah ketika kita mau ngobrol atau berbicara di depan umum atau melakukan public speaking pastinya kita harus banyak-banyak membaca ataupun mencari referensi-referensi lain jadi baca biasa kan kalau kita taunya baca dari buku atau dari yang sebagainya nah ini bisa juga dari sumber-sumber yang lain kan sekarang udah banyak kan ya sumber-sumber yang lainnya nah ini pengalaman saja ketika saya berorganisasi ini juga pastinya kan berpublic speaking atau ngomong di depan umum nah kebetulan saya ini sebagai ketua DPM UM jadi saya juga sebelum ibaratnya entah itu sambutan atau apapun itu yang itu memang di buka umum itu pastinya belajar dulu apa sih yang mau dibahas di forum ini apa sih nanti output dari forum ini gitu nah itu sehingga nantinya apa yang kita utarakan atau kita ucapkan ketika sambutan ataupun pidato dan sebagainya itu tidak hanya omong belaka atau omong kosong gitu intinya adalah ada isinya ada bobotnya seperti itu jadi harus punya fondasi atau sumbernya dalam berbicara gitu ya iya ini terakhir sekaligus closing statement dari Mas Jidhan buat teman-teman yang lain mengenai kepercayaan diri agar teman-teman itu punya keberanian dalam public speaking nih Mas mungkin tip atau trik kayak gitu Mas ya terkait public speaking ini sebenarnya tips and triknya itu gak ada ini dikembalikan lagi ke kita seberapa mampu kita ingin berproses seberapa jauh kita ingin melangkah gitu dan di dalam sebuah organisasi ini kalian diwadahi atau diwahanai dengan soft skill soft skill serta skill hard skill yang akan dikembangkan di dalam organisasi pastinya public speaking ini perlu adanya tempat kalian untuk melakukan hal tersebut dan biasanya tempat tersebut ada di dalam sebuah organisasi maka dari itu apabila masuk organisasi belajarlah dengan sungguh-sungguh di dalam organisasi tersebut karena semakin lama kita terbentur 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 dan akhirnya kita akan terbentuk mungkin itu dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf juga saya kembalikan ke Ainun terima kasih mas Jirhan atas ilmunya yang sudah di sharing kita semua balik teman-teman itu tadi sharing-sharing mengenai social club dan juga public speaking bersama rasumber kita yang sangat luar biasa yakni mas Jirhan saya cekun terima kasih mas Jirhan atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami semua dan juga ilmunya semoga bermanfaat untuk teman-teman saya akhiri video bercakap kali ini sampai jumpa di lain waktu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman okei selamat menikmati